Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dia menguasai segala sesuatu dan apa-apa yang ada di atasnya Dan dia tidak memberi kemampuan kepada makhluknya untuk menguasai segala sesuatu Iya, Bismillah Jadi Di antara gaibiat, perkara-perkara gaib yang harus kita imani adalah Bahwa Allah memiliki makhluk yang disebut sebagai Al-Arshu dan Al-Kursi Al-Arsh Kalau Raja, Al-Arsh itu adalah singgah sananya Raja Kalau Raja, kalau manusia maksudnya Arsh itu adalah singgah sana Sedangkan Kursi, kalau manusia Kursi itu maksudnya adalah tatakan kaki Jadi duduk, kalau manusia ini Saya gak berbicara tentang Tuhan, gak berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala Kalau manusia, orang kaya gitu biasanya duduk di kursinya mewah Singgah sana Nah, kursinya itu ada tempat tangkeringannya Apa tangkeringan itu kalau bahasa? Hah? Pijakan Pijakan kaki Itu namanya kursi Bukan kursi bahasa Indonesia Ini kursi bahasa Arab Gitu Nah, kursi itu maksudnya pijakan kaki Itu kalau manusia Nah, Al-Arsh dan kursinya Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? Jumhur Ahlu sunnah wal jama'ah Jumhur ulama Ahlu sunnah wal jama'ah Jumhur ulumah Salaf Mentafwit maknanya Itu adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana hakikatnya? Kita serahkan pada Allah subhanahu Wa ta'ala Yang penting kita mengimani Sebagaimana Abu Ja'far al-Tahawi ini Bahwasannya arshi dan kursi Benar adanya Sebagaimana disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kitabnya Dalam Al-Quran Apa itu? Ya, kalau arsh Rabbul arshil adhim Surat At-Tawbah Ayat yang ke-129 Dalam surat ghafir Al-Nadzina yahmilun al-arsha wa man hawlahu yusabbihun Malekat-malekat yang memikul arsh Yang membawa arsh Dalam ayat lain Nanti di hari kiamat arsh itu Dipikul oleh Delapan Malaikat Quran menyebutkan seperti itu Jadi arsh adalah makhluk Allah Bentuknya fisik Berbentuk fisik Disifati oleh Al-Quran Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul arshil adhim Arsh itu adalah makhluk yang paling besar Dari banyaknya makhluk yang besar Yang paling besar adalah Arsh Paling besar Nah, kalau kita lihat Besarnya Yang nomor dua setelah itu Besarnya adalah kursi Kursi juga Ada ayat kursi Kursi itu juga sangat besar Jika itu sebuah bentuk fisik Juga sangat besar Karena Jadi Kursinya Allah subhanahu wa ta'ala Itu menampung Seluruh langit Dan seluruh Bumi Dalam Hadis Saya ingat saya Ibnu Khuzaimah Juga yang lain-lain Bayi Haki dan lain-lain Itu juga sanatnya sahih Menurut Ibnu Hajar Al-Asqolani Dinukil oleh beliau dalam kitab Fathil Bari Disebutkan di kitab Tafsir Ibnu Jarir Atau Bari Disebutkan juga Jadi Perbandingan besar Dan luasnya Kursi dan arstu Seperti ini Jadi Seandainya Langit Dan bumi Dijadikan satu Seluruh langit Dan bumi Padahal Dalam riwayat disebutkan Jarak Ketebalan langit Satu langit Itu adalah Perjalanan 500 tahun Jarak satu langit Dengan langit yang lain Perjalanan 500 tahun lagi Tebalnya langit yang kedua Juga 500 tahun lagi Jarak dari langit kedua Ke langit ketiga juga 500 tahun lagi Itu kan kalau besarnya Ya benar-benar Belum kebayang ke kita ya Besarnya sebagaimana Itu langit Bumi ini Bumi yang kita tempatin ini kan satu Bumi yang lapis duanya Kita gak tahu hakikatnya Seperti apa Jadi langit Yang begitu luas Menampung Berjuta-juta Bermilyar-milyar itu Jika dilemparkan Ke kursinya Allah subhanahu wa ta'ala Itu seperti Duit Koin Dilemparkan Ke gurun pasir Duit 500an Atau seribu Dilemparkan ke Gurun pasir Nah gurun pasirnya Kalau gurun pasir Apa Rubu'ul Khali Itu gurun sahara Terluas di jazirah Arab Rubu'ul Khali Ya kayak apa Perbandingannya gitu ya Berjuta-juta gitu ya Berjuta-juta mil Dibandingkan dengan Logam Itu perbandingan Langit Dan bumi Jika dilemparkan di Kursi Kebayang ya Gambarannya Kemudian Kursi yang Sebegitu luas Jika dilemparkan Ke ars Itu seperti Koin lagi Dibandingkan dengan Gurun pasir Nah berarti Luasnya seperti apa Gediknya seperti apa Wallahu A'lam Cuma segede-gede Langit Seluas Luasnya bumi Seluas Luasnya Langit Bumi Ada batasannya Semuanya ada Batas dari sisi-sisinya Gitu Kursi juga ada Batasnya Dari sisi-sisinya Semua sisinya Ada Batasnya Baik dari atas Bawah Samping Ada batasnya Semua Begitu juga Dengan Ars Ada batasnya Segede-gede Nah Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Allahu Akbar Allah Tanazaha Anil Hududi Wal Ghayyat Kalau itu Tidak Disifati Dengan Memiliki Batas Faham Maksudnya Ya Jadi Sebesar Besarnya Suatu Hal Kalau Ada Batasnya Dilihat Dari jarak Jauh Jadinya Jadinya Apa Kecil Iya Pak Enggak Nah Gitu Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Boleh disifati Memiliki Batas Itu Keyakinan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Karenanya Yang Kita Lafatkan Setiap Memulai Sholat Adalah Allahu Akbar Allah Maha Besar Dengan Kebesaran Yang Tidak Ada Batasnya Tidak Boleh Disifati Dengan Fisik Yang Berbatas Disifati Fisik Tidak Diperboleh Diperbolehkan Faham Ya Jadi Allah Subhanahu Wa ta'ala Disebutkan Disini Arus Dan Kursi Benar Adanya Wajib Kita Imani Hak Kun Ay Hak Kun Wujuduhu Yajib Yajibul Imanu Bihima Kama Zakar Allah Subhanahu Wa ta'ala Fi Kitabi Wajib Kita Imani Hakikatnya Ars Seperti Apa Hakikatul Kursi Seperti Apa Kita Tidak Tau Jangankan Untuk Sampai Otak Ini Pada Hakikatul Ars Dan Kursi Untuk Sampai Pada Hakikatnya Langit Hakikatnya Langit Itu Seperti Apa Otak Kita Itu Tidak Sampai Kita Lihat Bintang Planet Galaksi Dan Semuanya Itu Dalam Al-Quran Langit Dunia Langit Yang Paling Rendah Kami Hiasi Dengan Bintang Dengan Lampu Lampu Itu Langit Yang Paling Rendah Langit Itu Punya Pintu Dalam Kisah Isra Me'raj Langit Itu Punya Pintu Pintunya Seperti Apa Kita Saja Tidak Tidak Tau Langit Itu Warnanya Apa Kita Juga Tidak Tau Tau Warnanya Biru Pantulan Cahaya Laut Kan Gitu Kalau Pas Banyak Debu Birunya Berubah Iya Kan Tergantung Cahaya Yang Yang Mendominasinya Gitu Karenanya Hakikatul Arsh Hakikatul Kursi Kita Sama-sama Tidak Tau Cuma Disebutkan Dalam Quran Dan Hadis Bahwasannya Arsh Dan Kursi Itu Adalah Makhluk Allah Yang Besar Agung Punya Wujud Fisik Arsh Di Bawah Delapan Malaikat Disebutkan Disebutkan Lebih dari itu Jangan Berlebihan Ketika Memahami Jangan Dimaknai Bahwasanya Arsh Itu Adalah Tempat Tinggalnya Allah Kan Allah Sudah Ada Sebelum Semua Hal Ini Ada Untuk Menitik Beratkan Hal Ini Abu Ja'far At-Tahawi Mengatakan Wahua Ay Wa Wallah Dan Allah Jalla Wa'ala Mustagnin Anil Arshi Wa Madunah Allah Itu Tidak Butuh Dengan Arshi Juga Yang Lebih Bawah Lebih Rendah Daripada Arshi Arshi Itu kan Makhluk Yang Paling Agung Makhluk Yang Paling Agung Ini Maksudnya Paling Besar Gitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Butuh Dengan Arshi Ini Juga Tidak Dengan Makhluk Makhluk Yang Lebih Kecil Daripada Arshi Enggak Butuh Keyakinan Ahlu sunnah Wal jamaah Allah Tidak Bertempat Tinggal Allah Ada Tanpa Tempat Tinggal Yang Butuh Tempat Tinggal Adalah Makhluk Kenapa Tempat Tinggal Ini Semuanya Baru Dulunya Enggak Ada Diadakan Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Semua Makhluknya Bakal Binasak Dalam Al-Quran Disebutkan Kullu Syai'in Halikun Illa Wajah Semua Syai' Akan Halik Akan Binasa Semua Yang Allah Subhanahu Wa ta'ala Ciptakan Akan Binasa Akan Hancur Akan Punah Semua Kecuali Allah Subhanahu Wa ta'ala Akan Ada Saat Dimana Nanti Di hari Kiamat Semuanya Allah Subhanahu Wa ta'ala Binasa Kan Hancurkan Semua Ya Tinggal Allah Saja Kullu Syai'in Halikun Illa Wajah Kecuali Allah Gitu Lah Kalau Semuanya Hancur Dan Ada Yang Meyakini Allah Tinggal Di Arsh Arsh Hancur Tinggal Dimana Lagi Kan Gitu Pertanyaannya Atau Pertanyaan Yang Dasar Saja Dulu Subhanahu Wa ta'ala Menciptakan Arsh Allah Dimana Makanya Pertanyaan Dimana Udah Saya Sampaikan Itu Enggak Pas Ada Pun Hadis Yang Mengatakan Dimana Allah Itu Riwayat Banyak Riwayat Yang Yang Menyebutkan Itu Nanya Apakah Dia Ini Nyembah Allah Atau Tidak Budaknya Satu Riwayat Bisu Rasul Cuma Pengen Ada Satu Riwayat Apakah Kamu Bersaksi Tidak Tuhan Selain Allah Dan Aku Rasul Allah Iya Gitu Faham Ya Jadi Kata Tahawi Wa huwa Jalla Wa Ala Mustagnin Anil Arsh Allah Itu Tidak Butuh Dengan Arsh Ini Tidak Butuh Allah Menciptakan Arsh Bukan Untuk Tempat Duduk Sebagai Sebuah Singgah Sana Sebagai Pemahaman Sebagai Pemahaman Yang disebut Para Ulama Sebagai Mujasimah Namun Mujasimah Memahami Arsh Ini Sebagai Tempat Duduk Allah Allah Duduk Disitu Berbekal Dengan Riwayat Riwayat Taif Kalau Ngomong Tentang Ihya Ulumiddin Iya Banyak Kitab Do'if Banyak Hadus Do'if Banyak Hadus Do'if Banyak Hadus Do'if Imam Ghazalinya Dikritik Gitu Giliran Kitab 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 Sendiri Kalangan Mujasimah Diam Giliran Kitab Ibtalut Ta'wil Hanya Qadiyal Farrah Abu Ya'la Itu Kitab Penuh Dengan Kitab Kitab Do'if Dengan Hadus Hadis Do'if Dan Palsu Meriwayatkan Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Menciptakan Langit Dan Bumi Kecapean Setelah Kecapean Apa Istalkoh Berbaring Di atas Ars Berbaring Di atas Ars Kakinya Satu Diangkat Di atas Kaki Yang lain Subhanahu Subhanallah Subhanahu Wa Ta'ala Ta'alallah Amma Yakuluna Uluwan Kabira Diam Dengan Kitab As-Sunnah Yang Dinisbatkan Kepada Abdullah Bin Ahmad Hanbal Ini Kitab Banyak Sekali Hadis Hadis Ta'if Ketika Memanai Istawa Istawa Itu Duduk Hadis Lemah Sekali Mendekati Palsu Dan Hadis Seperti Itu Banyak Di kitab Kitab Akidah Mujassimah Diam Semua Seribu Bahasa Diam Biliran Imam Ghazali Pakai Hadis Hadis Ta'if Untuk Masalah Apa Taskiyatun Nafsi Padahal Cuma Sebagai Penguat Kebiasaannya Itu pun Yang Da'if Juga Tidak Sampai 25% Dikritiknya Ya Allah Itulah Tidak Objektifnya Jadi Mujassimah Mengatakan Ars Ini Tempat Duduknya Allah Kemudian Disisakan Beberapa Jari Mengatakan Dua Jari Mengatakan Tiga Disisakan Di Ars Itu Disisakan Beberapa Jari Sisanya Untuk Duduknya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Ayat Ayat Quran Hadis Hadis Yang Sahih Disepakati Kesahihannya Kalau Diperselisihkan Jadi Hati-hati Diusahakan Benar-benar Hadis Yang Disepakati Kesahihannya Ini Masalah Keyakinan Ya Jadi Mempertegas Imam Taha'i Mengatakan Wahua Jalla Ala Mustagnin Anil Arsi Wa Madunahu Muhyitun Bikulli Syai'in Wafauqahu Allah Itu Meliputi Segala Sesuatu Dan Semua Yang Diatas Segala Sesuatu Yang Di bawah Arsi Allah Meliputinya Mengetahuinya Yang Di atas Arsi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Mengetahuinya Gitu Nah Dengan Kalimat Wafauqahu Disini Kalau Membaca Searah Akidah Taha'i Karya Ibnu Abil'is Al-Hanafi Yang Jadikan Rujukan Utama Teman-teman Yang Memiliki Faham Mujassimah Tatsim Wafauqahu Dimaksud Wahu Allah Fauqal Arsi Disini Yang Jadi Mengapa Senang Mengkaji Akidah Taha'i Untuk Mengisbat Bahasanya Kata Imam Taha'i Allah Itu Di atas Arsi Wafauqahu Disini Allah Itu Di atas Arsi Ini Bener Disini Bener Sesuai Akidah Salaf Agirat Taha'i Adalah Akidah Salaf Giliran Yang kemarin Yang kemarin Yang sudah lewat Bahasanya Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak Dikelilingi Oleh Apa Oleh Arah Enggak Kiri Enggak Kanan Enggak Atas Enggak Bawah Itu Disalahin Padahal Sama-sama Ungkapannya Siapa Abu Ja'far At Tahawi Nah Ini Ta'alallahu Azzawajalla Anil Hubudi Wal Ghayat Wal Arkani Wal A'dai Wal Adawad Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Boleh Disifati Dengan Hudud Wal Ghayat Dengan Pembatasan Pembatasan Dan Arah Arah Enggak Boleh Lada Depan Wala Belakang Wala Atas Wala Bawah Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Disifati Dengan Itu Menurut Abu Ja'far At Tahawi Ini Disalahin Wah Ini Kalimat Ini Enggak Pernah Ada Di Jaman Salaf Padahal Abu Ja'far At Tahawi Ini Pengarangannya Andalah Ulama Salaf Yang Akidahnya At Tahawi Ini Menurut Sayyukhul Islam At Subki Disepakati Bawasanya Yang Anda Disini Adalah Akidahnya Kaum Salaf Ulama Salaf Meyakini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Boleh Disifati Dengan Memiliki Batas Dengan Arah-Arah Depan Atas Bawah Karena Arah-Arah Itu Bagi Kita Semuanya Relatif Atas Kita Kadang Bawah Orang Lain Kanan Kita Kiri Orang Lain Depan Kita Belakang Ini Depan Saya Apakah Depan Antum Eh Enggak Depan Saya Belakang Antum Belakang Saya Depan Antum Iya Apa Enggak Lala Iya Allah Itu Disifati Maha Tinggi Tinggi Yang Mutlak Yang Tidak Relatif Makanya Kalau Mau Memahami Agirat Wah Ini Secara Komplit Memahami Allah Itu Meliputi Segala Sesuatu Mau Ars Mau Yang Bukan Ars Dan Semua Yang Di Atas Sesuatu Tadi Itu Yang Di Atas Ars Juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Liputi Dengan Ilmunya Dengan Tatbirnya Dengan Kasih Sayangnya Jangan Kita Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Sifat Fisik Seperti Itu